Intro Nyonya Jasil melirik bidan Gabi dengan tajam hingga membuatnya sangat ketakutan. Ia melanjutkan menggoda jamuk sampai selesai. Sayangnya usahanya tidak membuat jamuk goyah. Lalu ia menanyakan cara agar dapat menyelamatkan putrinya. Setelah kejadian itu, bidan Gabi menemui Jenderal Choi Lee untuk melaporkan perkembangan persalinan Nyonya Hasu. Ia seakan berniat melaporkan perbuatannya Nyonya Jasil, namun diurungkan karena ada Jenderal Wang Going di sana. Kedua Jenderal itu sudah bulat tekadnya untuk melakukan pemberontakan. Walaupun Jenderal Choi Lee sendiri dihadapkan dengan situasi sulit kali ini. Tapi, sumpahnya terhadap dewa tidak bisa ia hianati. Jenderal Hug Gook yang sudah tidak sabar menunggu karena terlalu lama, langsung mendobrak kamarnya Nyonya Jasil untuk melihat langsung jenis kelamin bayinya. Alangkah terkejutnya ketika ia mengetahui telah dibohongi, ia langsung mengeluarkan belati tanpa pertimbangan apapun untuk membunuh bayi tersebut. Namun, ulahnya terhenti karena di atas ruang persalinan Nyonya Hasu digegerkan dengan adanya bintang jatuh palsu, ulah Nyonya Jasil, dan jamuk. Nyonya Jasil tertawa puas dengan perbuatannya karena dengan begitu pihak kerajaan akan menganggap itu pertanda dari dewa jika putri Nyonya Hasu lah yang harus dikorbankan. Di dalam ruangnya, Nyonya Hasu akhirnya tidak bisa menahan bayinya dan dengan terpaksa melahirkan. Ia memeluk putrinya dengan penuh kasih sayang sebelum bayi itu pergi untuk selamanya. Karena terus didesak, Jenderal Choi Lee akhirnya akan melaksanakan titah raja. Namun, tiba-tiba saja jamuk datang untuk mengabarkan maksud dari bintang jatuh buatannya tadi bahwa putri Nyonya Hasu lah yang dapat membahayakan lelang. Saat Perdana Menteri melaporkan kerumitan yang terjadi kepada raja, Raja Yuhun hanya terfikirkan secantik apa bayi itu nantinya. Raja Yuhun masih sempat bercanda padahal Perdana Menteri sudah memperingatinya jika Jenderal Choi Lee memiliki banyak pasukan dan jika membuat keputusan yang fatal dapat menjadikannya bumerang bagi lelang. Akhirnya, semua berjalan sesuai rencana Nyonya Jasil. Ia sangat puas karena hanya putri dari Nyonya Hasu yang dijadikan korban. Ia menamai putrinya Rahi, sebuah nama yang memiliki arti selembut putra. Dayangnya memperingati untuk tidak terlalu senang karena jika suaminya tahu ia akan marah besar. Seketika Nyonya Jasil teringat akan bidan Nyonya Hasu yang memergokinya kemarin. Ia bergegas mengunjungi Nyonya Hasu. Sebelum itu, ia mengambil sebuah susu konde yang cukup tajam dan dipasangkan pada rambutnya. Saat di ruangan Nyonya Hasu, ia menatap tajam Bi dan Gebi dan berlagak so empati dengan Nyonya Hasu. Sedangkan di luar, Jendral Choi Lee menahan orang-orang dari kerajaan karena ia akan menyelesaikannya sendiri. Sebuah keputusan yang pasti tidak mudah baginya ya guys. Terlebih Nyonya Hasu sebagai ibu yang kasih sayangnya tiada tara. Walaupun begitu dengan berat hati, ia menawarkan diri untuk membunuh putrinya sendiri karena tidak ingin menjadi beban bagi suaminya. Dengan berbekal sebuah bantal, ia membekap putri kecilnya. Nyonya Jasil yang sudah tidak sabar dari tadi langsung memprovokasi Nyonya Hasu yang tampak ragu dari tadi. Ia tampak lega saat bayi mungil itu sudah tidak bergerak lagi. Nyonya Hasu ingin memakaikan pakaian yang layak bagi jasad putrinya walaupun telah dibunuh oleh ibunya sendiri. Namun, tiba-tiba saja, bayi kecil itu kembali bernafas hingga membuat Nyonya Jasil bereaksi. Ia menawarkan diri untuk membunuhnya jika Nyonya Hasu tidak mampu. Namun, kali ini Nyonya Hasu sudah berubah pikiran karena tidak akan membunuh putrinya dua kali. Ia akan mencoba menyelamatkan putrinya. Mendengar hal itu, Nyonya Jasil berusaha menentang dengan berdalih dapat membunuh semua keluarga. Bidang Gabi akhirnya angkat bicara tentang kejadian di tawan belakang yang dilakukan oleh Nyonya Jasil. Dan menuduh itu semua adalah rencana busuknya. Tuduhan itu membuat Nyonya Jasil panik dan langsung menikamnya dengan sebuah belati sebelum Bidang Gabi mengungkap lebih banyak lagi. Keributan itu membuat Jendral Choi Lee masuk kembali. Nyonya Hasu memohon agar suaminya dapat menyelamatkan anak mereka kali ini. Setiap kali Jendral Choi Lee goyah, ia akan teringat sumpahnya dahulu. Permintaan istrinya sama sekali tidak dapat dipenuhi. Nyonya Jasil yang sudah hidup puluhan tahun bersama Jendral Choi Lee pun merasa dihianati dengan keputusannya. Jika memang anaknya harus mati, maka ia akan mati lebih dahulu dengan menodongkan sebuah belati di lehernya. Nyonya Jasil yang ikut campur justru mendapat amukan dari suaminya. Jendral Choi Lee langsung memeluknya dan menerima permintaan istri pertamanya tersebut. Ia akan membunuh semua orang dari istana dan meninggalkan Nilang. Sementara itu, Nyonya Jasil sudah kehilangan kesabaran. Ia langsung menikam bayi kecil Nyonya Hasu yang tidak bersalah menggunakan susu kondenya. Ia menyadari pemberontakan yang akan dilakukan oleh suaminya. Jendral Choi Lee sangat marah dan menyesal pernah membawa wanita jalang itu ke rumahnya. Sedangkan Nyonya Hasu sendiri sudah tidak berdaya melihat bayinya terkapar. Jendral Choi Lee membawanya ke hadapan Perdana Menteri untuk membuktikan pada Raja dirinya telah melaksanakan titah. Semua orang tidak menyangka dan para pembantu menangis meratapi kemalangan bayi bungil tersebut. Di lain pihak, Raja Daimu Sindari Gugorio memberikan hadiah yang cukup melimpah untuk memberikan ucapan selamat kepada Raja Yuhun atas 30 tahun masa jabatannya di lelang. Komadanaro merasa hadiah itu berlebihan, namun Raja sama sekali tidak menggurisnya. Sementara itu, Ratu yang sudah 10 tahun menikah dengan Raja tapi belum memiliki keturunan tidak patah semangat. Ia melakukan banyak hal untuk membantu membuatnya hamil. Seorang Dayang juga menunjukkan kalender masa suburnya. Ratu mengatakan jika kalender itu jatuh ke tangan Raja, maka ia akan lebih sering mengunjunginya di luar masa subur. Setelah menyelesaikan perawatannya, Ratu akan mengunjungi undangan Putri Yorang yang ingin menunjukkan kehebatan Pangeran Hudong. Hudong sendiri dilatih langsung oleh Putri Yorang untuk meningkatkan kelenturannya sebelum kekuatan. Putri Yorang juga memuji kehebatan Ratu yang juga mahir dalam berpedang. Saat Hudong mendengar itu, ia menjadi penasaran dan mereka saling berduel. Saat memegang pedang, Ratu hampir hilang kendali dan seakan ingin membunuh anak tirinya tersebut. Beruntung, Putri Yorang langsung menggagalkannya dengan melempar sebuah belati. Kebetulan sekali, Raja juga ada di sana menyaksikan kejadian tersebut. Bukannya langsung menyalahkan layaknya Putri Yorang, Raja dengan bijaksana memuji kehebatan Ratu dan mengingatkan Hudong untuk lebih berlatih. Saat hendak pergi, Ratu menanyakan kegiatan Raja hari itu. Ia memberikan kode akan menunggunya saat matahari terbenam. Hari itu, Raja pergi berburu dengan ditemani Hudong dan beberapa pasukan. Dalam perjalanannya, Raja mengeluhkan tentang kondisi Gugoryo yang tandus walaupun tergolong kerajaan besar. Hudong tampak berpikir untuk memahami perkataan ayahnya tersebut. Sedangkan di istana, Ratu sudah bersiap untuk malamnya bersama Raja. Sayang harapannya itu sirna karena Raja akan berkemah dengan Hudong dan kembali lusa. Kabar itu membuat Ratu kesal, bagaimana tidak? Sudah sekian tahun mereka menikah, tapi Ratu masih perawan sampai saat ini. Ia penasaran dengan mendiang ibu Hudong yang berasal dari Bu Yu. Dayang pribadinya menceritakan, ia adalah wanita biasa saja. Dari sana, Ratu semakin penasaran. Aji-aji apa yang digunakan mendiang ibu Hudong hingga dapat meluluhkan Raja. Hari itu, di tempat Raja berkemah sudah turun seljuh. Yang artinya, rakyat akan sulit untuk mendapatkan bahan makanan. Raja semakin ingin menguasai negara lelang yang subur dan memiliki sumber daya alam yang melimpah. Dengan santai, Hudong kecil menjawab, ayahnya pasti dapat melakukannya. Raja teringat akan kisah Wang Jasil di lelang yang baru saja melahirkan. Raja ingin putranya lekas dewasa dan memberikan putrinya Jasil untuknya sebagai hadiah jika bisa membantu ayahnya menaklukkan lelang nantinya. Sementara itu, keluarga Jendral Choi Lee masih dalam masa berkabungnya. Dengan dikawal oleh pihak istana, ia membawa istri dan bayi sekaratnya menuju tempat yang sangat jauh. Bidan Gaby juga turut serta walaupun dengan kondisi yang kritis. Ia mengantarkan nonanya walaupun tidak dapat menyusui bayi tersebut. Saat hari sudah gelap, saat itulah bayi Nyonya Hasu akan dilarungkan. Jendral Huguk yang tidak sabar menyeletuk dengan tanpa perasaan untuk segera melepaskan bayi yang dianggapnya tidak berarti sama sekali itu. Jendral Choi Lee berusaha menahan diri dengan sikap tersebut, hingga akhirnya Nyonya Hasu sendirilah yang melepaskan putrinya dari dekapan dengan diiringi tangis yang tidak dapat terbendung. Ia meletakkan bayi sekarat itu di sebuah perahu untuk dihanyutkan. Bidan Gaby yang tidak tega langsung menarik putranya dan menaikkan ke perahu bersama dengan bayi tersebut. Walaupun sempat ditentang oleh tuannya, ia tetap kuku untuk merelakan putranya menjaga bayi itu menggantikan dirinya. Anak itu menangis sembari terus memanggil ibunya karena tidak ingin berpisah. Sebuah pemandangan yang haru dan menguras air mata ya guys. Nyonya Jasil juga ada di sana menyaksikan suasana memilukan itu dengan tatapan angkuhnya. Dari kejauhan terdengar suara tangisan bayi itu. Nyonya Jasil menguatkan dari kejauhan agar bayinya tetap menangis dan menyelamatkan dirinya sendiri. Ia memberi nama Jamyung. Sebuah nama yang cocok untuknya karena bertahan seorang diri sejak dirinya dilahirkan. Putra kecil Bi dan Gabi menggendongnya dan berusaha menenangkan Jamyung kecil padahal air matanya sendiri mengalir deras. Dan episode pun selesai. Jangan lupa klik tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan episode selanjutnya. Gamsahamnida. Jangan lupa klik tombol loncengnya. Terima kasih.